Melalui bidang pendidikan Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia melakukan kerjasama dengan salah satu penyedia layanan komunikasi. Hal tersebut dilakukan guna memberikan kelancaran bagi proses belajar-mengajar yang dilakukan secara jarak jauh atau online. Kuota internet gratis selama 6 bulan penuh diberikan, yakni 1,5 GB di 3 bulan pertama ke seluruh aplikasi dan setengah GB di bulan ke-4 hingga bulan ke-6 bagi 273 sekolah madrasah di Provinsi Bali. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali menyambut positif kerjasama ini dan berterima kasih telah memilih pelajar di Bali. Selain meringankan siswa, kegiatan ini juga sebagai bentuk tanggung jawab bersama untuk memajukan pendidikan di Indonesia meskipun di tengah pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Saya jelaskan nggak untuk program yang dilakukan Smart Friend kali ini? Program ini sebetulnya adalah turunan dari komitmen atau agreement yang dilakukan oleh direksi kami di pusat bersama Kementerian Agama tanggal 24 September bulanan lalu. Ini adalah program bantuan, kegota gratis untuk seluruh pelajar madrasah di seluruh Indonesia. Target kami 13 juta pelajar madrasah, di Bali ada 278 sekolah dengan 43 ribu muridnya. Ini program yang betul-betul memberikan support sarana untuk akses komunikasi pembelajaran jarak jauh. Kami memberikan kartu perdana kuota gratis dan kartu ini di dalamnya kami siapkan sampai setengah tahun, itu murid-murid tidak perlu melakukan keluar biaya kembali. Karena setelah setengah tahun kami subsidi kuotanya dan fasilitas telepon maupun video call gratis. Kegiatan ini atas kerjasama antara PT Smart Friend dengan Kementerian Agama melalui Dirjen Pendidikan Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia. Dan kerjasama ini sangat baik sekali dan saya memberikan dukungan sepenuhnya atas kerjasama ini. Dan ini sangat membantu meringankan beban para orang tua di masa pandemi COVID ini. Karena dengan adanya kerjasama ini para siswa dan guru merasa diringankan dan aktivitas pembelajaran jarak jauh, pembelajaran yang dilaksanakan di rumah itu bisa terlaksana dengan memudahkan para guru dan siswa. Target 13 juta pelajar madrasah di Indonesia bisa mendapatkan bantuan dari layanan komunikasi Smart Friend ini. Dengan adanya bantuan ini diharapkan proses belajar mengajar dapat berlangsung lebih mudah dan lebih lancar.